Intro Halo semuanya, selamat datang di M-Valme Studio bareng Maya disini Jadi guys, di video kali ini aku mau ngajakin temen-temen buat lihat behind the scene broadcastnya Hero 5.0 Yuk kita lihat keseruannya kayak gimana Hero 5.0 ini adalah pertandingan game e-sport yang diselenggarakan oleh mobile provider 3 Dan untuk game yang dipertandingkan adalah Mobile Legends Bang Bang Dan disini kita lagi ada di Adirat Studio Nah sekarang kita tanyain yuk ke timnya kira-kira setupnya ada apa aja nih untuk broadcastnya Apakah ada sesuatu yang baru atau masih sama dengan sebelum-sebelumnya Halo Kak Aris Halo Es, ketemu lagi kita Ini kita udah berapa kali ketemu nih Iya udah berapa kali Dan pertanyaan aku selalu sama pasti Jadi gini Kak Aris Hah gimana-gimana? Aku mau nanya setup broadcast kali ini ada apa aja? Apakah ada sesuatu yang baru? Pasti ada Pasti ada? Gak ada dong, kita ada satu yang spesial tapi nanti kita kasih tahunya Oke, simp 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 Sebelumnya kita Oke, seperti biasa ya Seperti biasa Kita menginformasikan gitu ya Beberapa routingan yang kita pakai disini Yang pertama adalah pasti nih Ini sebenarnya ya umum aja gitu Ini kita menggunakan observer Disini tujuannya adalah Ibarat kata kalau di sport ini menjadi kameranya Ini jadi kameranya Jadi kita mengcapture game yang kita mainkan gitu Dari sini, dari kita capture ini Baru nih kita masukin ke Ke PC Game Switcher gitu Itu sama seperti Fungsinya seperti switcher cam gitu Terus Dari switcher cam itu Nantinya memberikan output ke main PC Oh dari situ ke sini Nanti diolah disini nih Termasuk asimetri Asimetri yang sebelah depan situ Itu juga nanti outputnya Bakal ke main PC sini Sama gitu Karena main PC ini adalah Bisa dibilang final Final dari apa yang kita lihat Oh gitu Nantinya Iya 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 Terus Disini kita tuh ada dua sistem Yang pertama sistem menggunakan Yang kita pakai tadi Yang saya bilang baru Oh yang ada Apa itu namanya Ntar dulu sebelum kesitu Kita kesini Penasaran banyak gue Disini tuh ada Bisa dibilang yang Istilahnya Bersifat PNG Atau foto-foto lah gitu Yang simpel-simpel Dibuatnya disini Nanti akan dilempar langsung Ke main PC Dan ke teman-teman lain Itu pakai Network lokal Oh iya oke Terus Terus Ke poinnya kan Kita akan memberikan info Aplikasi baru Yang kita pakai gitu ya Ini bisa Dibilang sebenarnya udah lama Cuman Baru beberapa kali Event kita pakai gitu Oh baru beberapa kali aja Belajarnya mah udah lama Percayalah sama kali Cuman udah dipakai beberapa kali Disini kita ada PC Namanya PC Was 3D Was 3D Was 3D Was apa? Was Was T3 3D Was 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 Oh iya SP3D Oke Gitu Oke oke Nah disini adalah Fungsinya dia itu Memberikan informasi Real time Real time Apapun yang Dikeluarkan oleh In game Tapi yang lebih Spesifiknya di poin ya Bukan huruf Iya 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 kita capture gitu karena gini di sini tuh ada angka kayak 27 17 terus yang lain ini ya pokoknya angka-angka yang lain di sini itu angka-angka yang ini-ini lah ya itu kita capture dan hasilnya akan kalian lihat di sini nih di sini aja di sini oke sip atau mau coba kita aplikasiin langsung sini ya oke ini hasil dari yang kita copy tadi tuh setelah kita olah hasilnya seperti ini jadi angka-angkanya aja gitu ya betul angkanya diangkil semua terus kita bikin dari sebuah motion gitu keren banget guys oke sip thank you banget Kak Aris ya untuk penjelasan hari ini oke sama-sama iya Oke teman-teman semuanya itu dia tadi behind the scene broadcastnya pertandingan esport Hero 5.0 nanti jika ada yang ingin dikepoin lagi tulis aja di kolom komentar di bawah ya Oke teman-teman semuanya terima kasih yang udah nonton video ini sampai ketemu di next video bye selamat menikmati